selamat menikmati jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share dan skip iklan channel aku jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan jadi bijak dalam menonton tarot aku gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku insyaallah menjadi 90% nyata kita langsung berdoa bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim kita lihat not contact energinya dia energi orang yang kita dealkan selama no contact 8 of pentacles the 9 of pentacles the word kamu bisa berdiri dengan earth sign or scorpio ada semua zodiac juga oke disini ada the sun the full and the four of pentacles ada yang gak kuat dengan processing penyembuhan diri ya karena pengen bebas jadi ngambil resiko untuk bahagia ada yang mau lepas dari kisah masa lalu ya dengan cara mengambil resiko yaitu melepaskan trust issue di masa lalu dengan kebebasannya untuk dapat bahagia energinya selama no contact mencoba bekerja keras komitmen dan juga mencoba memperbaiki image ataupun pekerjaannya dia oke guys selama no communication dia ini coba untuk perbaiki diri ya salah satunya untuk pekerjaan dia coba untuk memperbaiki image-nya ya dunia karirnya karena dia pengen sukses lagi tapi ternyata energinya dia ini merasa hampa ya walaupun dia merasakan kesuksesan tapi merasa hampa dan energinya dia itu kayak ya semuanya apa yang dia kerjakan itu ending ya apapun yang dia kerjakan itu kayaknya ending dan tidak merasakan kebahagiaan kita lihat situasinya dia selama no contact 5 of cups the night of pentacles 4 of cups situasinya penyesalan ya selama no contact dia menyesali dengan apa yang dia kerjakan di masa lalu karena apa yang dia ukir di masa lalu itu mengacaukan kesuksesannya dia dan disini aku melihatnya dia mencoba memperbaiki ya karena dia ingin mengendingkan penyesalan dia tapi dia harus menerima keadaan yaitu tentang kehampaan bahkan bisa juga dengan kematian satu perubahan hidup ya dijadikan pilihan dan ya dia menyesal karena sudah mengacaukan karirnya dia mengacaukan image-nya dia dan dia kecewa banget nih dari apa yang dia kerjakan ya dari apa yang dia kerjakan itu tidak memberikan dia bahagia dan aku melihatnya disini dia coba untuk memperbaiki dunianya dia ya terutama kestabilan hidup tapi malah kacau balau chariot strange and seven of wands is of cups and the hangman five of wands seven of swords journey hidupnya dia ini penuh dengan kekacauan banyak drama yang membuat dia ia terperangkap dalam kekecewaan terperangkap dalam permasalahan bahkan dia juga terperangkap dalam kepurukan ya terpojokan juga makanya disini dia coba untuk bisa bertahan ya dengan orang baru ataupun dengan dirinya agar dia bisa terus sukseskan lagi salah satunya adalah karir jadi dia terpaksa ya bertahan dengan orang baru atau dia harus bisa mempertahankan cara dia mencintai dirinya dia sendiri kalau dia mau sukses kembali karirnya jadi apapun yang dia kerjakan situasinya dengan orang baru orang-orang sekitarnya ini akan adanya kekacauan ya kesedihan dan disini dia akan merasakan ya tentang yang namanya kehampaan bahkan juga ini bisa memberikan ya tentang kematian ya dari apa yang dia kerjakan di masa lalu atau mengacaukan kebahagiaan ya disini ini bisa kesitu ya arahnya dan aku melihatnya dia coba untuk bisa memperbaiki menstabilkan lagi rasa bosannya menstabilkan lagi kekecewaannya ya aku melihatnya kita lihat selama no contact perasaannya dia ke kamu star perasaannya dia ke kamu itu masih ingat kamu masih fokus juga sebenarnya lagi ngebayangin komunikasi sama kamu dan aku ngerasanya disini memang dia dihantui ketakutan ya akan dari apa yang dia tanam terutama tentang karma hingga tujuh turunan dari hasil hubungan karmic circle dan karmanya terus terulang ya terus terulang dan di satu sisi dia juga selalu berpikir agar bisa melakukan karma circle apa ini ya iya makasih terus dia terperang dalam permainan dia sendiri ya tentang menduakan mengkhianati ya dan terjadinya karmic circle hingga tujuh turunan itu yang dia takutkan ya hari pembalasan disini dia mencoba fokus perbaiki karirnya karena dia berharap ya akan ada kesuksesan lagi seperti dulu tapi ternyata tidak mudah ya dan disini perasaannya dia tuh ya masih inginkan kamu sih masih mikirin kamu dan dia juga masih ngebayangin kamu oke apakah dia akan hubungi kamu kalau inginnya sih berharap ada komunikasi lagi dengan kamu ya tapi kita lihat apakah dia akan hubungi kamu lagi ada rencana ya ada rencana untuk hubungi kamu lagi karena disini dia lagi fokus ingin benahin diri ya ingin memperbaiki karirnya image nya dan aku ngeliatin disini dia ada rencana untuk komunikasi lagi sama kamu karena dia merasakan penyesalan kekecewaan kekecewaan ya dan dia ingin memperbaiki kekacauan yang sudah dia lakukan di masa lalu ada rencana untuk komunikasi lagi sama kamu dia masih terperangkap dalam konflik drama tentang triparty ya dan dia harus menerima kenyataan yang namanya dijadikan pilihan aku melihatnya disini dia harus menerima tentang kenyataan hidup ya yaitu diduakan kembali dia harus menerima kenyataan itu disini dia terperangkap dalam kebohongan drama manipulasi dan mencoba mencari jalan pintas dengan sifat caldisk yaitu berselingkuh kita lihat dengan door kita lihat ya dengan the the eh kita lihat dulu dengan the age of pentacles energinya aku melihat disini ada the night of once ini sebenarnya sudah tidak terlalu bernapsu untuk berpetualang lagi makanya dia ingin memperbaiki karirnya dunianya tapi dia merasa hampa atau dia ingin memperbaiki kesuksesan dia kembali tapi ada ending entah itu dipecat pekerjaan ataupun adanya kematian atau kehampaan the death memperbaiki suatu kehidupan yang hampa atau adanya ending ya dari perjalanan hidupnya dia kita lihat the word three of ones three of ones dia merasa dia harus memulai kembali dari nol salah satunya hubungan yang long distance ya the six of ones jadi kalau dia mau sukses atau bahagia lagi ya dia harus dia harus sukseskan journey hidupnya dengan dengan cara endingkan sifat narsisnya endingkan keegoannya kesombongannya keangkuhannya kita kita lihat the five of cups the word ya dia sudah mengacaukan kesuksesan hidup dunianya dia dunianya orang lain juga ya penyesalan itu datang terlambat kekecewaan itu datang terlambat rasa bosan itu datang terlambat dan disini dia terperangkap dalam logikanya yang membuat dia kecewa atas kebodohannya dia di masa lalu menyesal merasa semuanya sudah berakhir kecewa tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa salah satunya karena dia dijadikan pilihan dan aku melihat disini dia sudah mengacaukan kesuksesan dia sendiri karirnya dia sendiri kenapa karena dia memulai permainan dengan adanya orang baru ya dan aku melihatnya disini dia dia penuh dengan trik karena dia selalu stuck dengan mindset manipulasinya sehingga dia terperangkap dalam kehampaan ataupun bisa menuju dalam kematian karena egonya dia orang kalau tetap memegang dengan ego otomatis itu akan menggerugoti otak karena berpikir terus dan selalu negatif disini dia berharap bisa komunikasi lagi sama dia untuk komunikasi sama kamu secara alam bawah sadar itu ya masih bermain karena dia kalau ingat kamu dia merasa banyak sekali kesuksesan yang akan dia raih karena sekarang tanggung jawabnya dia itu sangat besar yang dia terima dan dia merasa tertekan dari apa yang dia terima saat ini dan aku melihat disini memang dia mencoba ya ada rencana untuk komunikasi lagi sama kamu semua menunggu waktu yang tepat semua menunggu waktu yang baik mencari keberuntungan untuk bisa kembali lagi sama kamu to with the fortune tapi disini the with the fortune terbalik ya so sekarang sebenarnya sudah berakhir jodohnya tapi dia berharap ya bisa kembali lagi kalaupun ya dia bisa kembali lagi sama kamu ya ini karmanya tetap harus dia rasakan jalani tentang karma buruk kita lihat apa yang harus kamu lakukan atau hadapi energi dia six of sword page of sword the king of cups ambil sikap diam dia mencoba untuk membon diam tapi tetap memantau keadaan ya karena aku melihatnya disini dia merasa gagal ya menjadi jodohmu di masa lalu makanya dia ada rencana untuk kembali apa yang kamu harus lakukan adalah berpikir gimana caranya untuk move on tapi tetap berhati-hati ya tentang perasaan karena disini orang yang kamu dealkan ini masih bertahan dengan orang barunya dan saling berkompetisi juga dengan kamu ya tentang masalah move on karir kesuksesan dan kebahagiaan ini bertaruh sedangkan kamu disini sudah mulai menerima kenyataan menerima membahagiakan diri sendiri dan dia dengar kabar dan dia gak suka hal itu kamu disini juga ngeblok ya belajar ngeblok tentang serangan serangan gaib ya aku ngeliatnya serangan gaib karena kamu juga tahu energi dia itu masih bermain di bawah alam sadar kamu disini kamu harus bersikap waspada ketika menghadapi energinya seperti dia balance blaze 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 ya disini aku ngeliat memang dia belajar untuk mencari kebebasan dan kebahagiaan dirinya dia sendiri dengan cara mengimbangi ya tentang keberkahan jadi dia akan belajar perbaiki diri tapi ujungnya ya hampa kalau dia mau sukses dia harus merasakan kehampaan dulu dan aku ngeliat disini memang dia ada karma buruk selama anak komunikasi makanya dia pengen kembali lagi sama kamu ya mau memperbaiki kehidupannya yang hampa disini dia mau seimbang seimbang tentang kebahagiaan dia terutama dalam hal keberkahan tapi kan semua butuh waktu processing dan ketabahan dan kesabaran keikhlasan juga dalam perbaikan diri walaupun harus mengalami satu kehampaan hidup ya so aku harap ini bisa reshani buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, share dan jangan lupa bingkalan channel aku laki terata pesen take care of you guys terima kasih